Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini resep papa mau bikin pepes ikan dengan bumbu yang enak, medok, dan mantep banget Bosen daging-daging, mari kita pepes ikan Pertama, kita siapkan bahan-bahannya Ini banyak sekali, lumayan, tapi gampang kok Bahannya gampang dicari di rumah Detailnya langsung cek di deskripsi Oke, langsung saja kita ke tahap pembuatan Pertama, kita akan haluskan bumbu dan cabai Disini, resep papa menghaluskannya pakai food processor Mitochiba CH200 Ini adalah chopper keren banget Dengan mesin tornado power yang kuat Hemat daya, kemudian wadahnya ada 2 Ini yang besar, kapasitas 2 liter dengan 6 mata pisau Wow, mantep banget ya Dan yang kecil 0,7 liter Dengan 4 mata pisau Recommended banget untuk mencincang, menghaluskan bumbu, dan lain-lain Langsung saja, masukkan bumbu dan cabai merahnya Ini full cabai merah ya Nggak pakai cabai rawit Karena memang sudah lumayan pedas Kemudian tambahkan garam, 2 sendok makan Nanti tinggal dikoreksi pas masaknya Tambahkan juga air, kurang lebih setengah gelas Biar lebih cepat halus Kemudian, nyalakan mesinnya Kita giling sampai halus Cara menggilingnya Tekan, lepas, tekan, lepas Jadi jangan ditekan Terus seperti itu ya Secara menggunakan chopper Nah, ini yang sudah halus Bagus banget Bumbunya sudah tercincang Halus seperti ini Selanjutnya, siapkan wajan Masukkan minyak dan tunggu panas Kalau sudah panas, tinggal tumis Bumbunya seperti ini Jangan lupa tambahkan Daun serai Kemudian, jangan lupa juga Daun jeruk Ini kita suir-suir saja Daun jeruk purutnya Kemudian diaduk-aduk Sampai tercampur rata dan wangi Kemudian, tambahkan kunyit bubuk Kalau tidak pakai kunyit bubuk Tambahkan kunyit kira-kira 3 cm Di bumbu halus tadi ya Kemudian, tambahkan gula Kemudian, micin Lalu, diaduk-aduk sampai Bumbunya ini agak kisat sedikit Nah, seperti ini ya Jangan lupa dikoreksi rasa Kalau sudah pas, kita matikan Tunggu dingin Oke, selanjutnya Kalau sudah, siapkan daun pisang Tata dengan daun bawang Tomat dan kemangi Kemudian, masukkan ikannya Boleh ikan apa saja Ada apa, ayam pun boleh ya Kemudian, ditutup dan dikunci Dengan tusuk gigi seperti ini Nah, lakukan sekali lagi Tata 2 lembar daun pisang Masukkan daun bawang Daun kemangi Tomat, kemudian bumbu pepesnya Wuh, mantep banget Ikannya juga Lalu, dilumuri atasnya Tambahkan lagi Tomat dan daun kemangi Nah, seperti ini Dikunci Lakukan Sampai selesai Kalau sudah semua Selanjutnya, kita akan panggang Ini resep apa, nggak kukus ya Tapi, resep apa, panggang dengan air fryer Jadi, air fryer multifungsi banget Ini adalah Mito AF 10 Grand Air fryer keren banget Dengan tombol touch screen Dengan settingan otomatis bisa Manual, baik suhu dan waktunya bisa Diatur manual juga bisa Wadahnya besar 6 liter Dan granit coating anti lengket Mudah dibersihkan Jadi, recommended banget ya Buat goreng tanpa minyak Bikin kue Bikin pastry Masak seperti ini pun bisa banget Dengan air fryer Ini kita masukkan saja Pepesnya sekali muat Banyak banget ya Kemudian, kita set di suhu 180 derajat Waktunya 25 menit Tinggal Nyalakan Tunggu hingga matang Nanti di pertengahan Boleh kita balik Posisi Biar matang Merata Jadi, buat teman-teman Yang punya air fryer Itu gak rugi banget Apalagi produk Mito Recommended banget Nah, ini dia Teman-teman Yang sudah matang Kita lihat tuh Matang merata Ini bagus banget Nah, seperti ini ya Oke, kita akan panggang lagi Sisanya Lakukan sampai selesai Oke, ini dia Yang sudah jadi Semua Pepes ikan Dengan bumbu merah Yang melimpah Wanginya kemana-mana Mantep banget Ini siap Untuk kita santap Ini enak banget Ini teman-teman Insya Allah Nah, ini dia Teman-teman Kita coba saja ya Matang Merata ini Kita coba Dagingnya mantep sekali Bismillah Ini enak banget Teman-teman Jangan lupa Temannya Lasi ya Langsung saja Kita akan Makan dengan Nasi hangat Mantep sekali Pokoknya ini Wajib coba Di rumah Bikinnya gampang Sekali Bisa dikreasikan Dengan aneka Daging Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh